Let's go first! Sesaat setelah kereta berantas menabrak truk di jalan perlintasan kereta Madukuro, Semarang Barat, sejumlah penumpang keluar dari gerbong kereta untuk menyelamatkan diri. Sementara dari rekaman video amatir yang direkam warga, terlihat masinis dan asisten masinis keluar dari lokomotif kereta dan menerobos kobaran api yang berasal dari truk yang terbakar. Masinis berjalan di atas tiang jembatan yang rusak setelah peristiwa tabrakan kereta api berantas dan truk trailer. PT KAI mengapresiasi aksi masinis yang berupaya menyelamatkan penumpang sesaat sebelum peristiwa tabrakan terjadi. Masinis sempat memutuskan untuk meminta penumpang pindah ke gerbong belakang untuk memastikan penumpang aman dan keduanya tetap berada dalam lokomotif kereta. Masinis bisa sempat menyelamatkan diri, kemudian yang salah satunya asisten masinisnya bisa memberitahukan pada eksekutif satu yang di belakangnya itu agar penumpang bergeser ke gerbong paling belakang. Kami sampaikan tindakan asisten masinis mempertahankan lokomotifnya, menjaga lokomotifnya, ingin menjadi aman, termasuk keselamatan dirinya, juga dia ingin menyelamatkan penumpang yang di belakangnya, yang ada sekitar 626 penumpang kemarin. Jadi tindakan yang dilakukan masinis, pertama untuk menyelamatkan kondisi dirinya dan lokomotifnya yang di bawah itu ya mungkin sudah sesuai SOP ya. Sementara dari rekaman CCTV, juga terlihat jika truk trailer memang mendadak berhenti saat melintas di jalur perlintasan. Setelah truk berhenti, sopir sempat keluar dari kendaraan dan meminta bantuan. Namun laju kereta api berantas tetap tak bisa berhenti, walau masinis sudah berupaya untuk mengurangi kecepatan. Terima kasih telah menonton!